Doshita Oke teman-teman So Ya Kita pake akun ini lagi Si orang ini lagi ya Di dive Dan Ya Sangat 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 Hoki ini orang ya Dia bisa mendapatkan Baby Vigu Ini kayaknya dia Di bawah 10.000 emerald deh Kayaknya ya Soalnya Dia bahkan tidak Kekurangan gem Anjir Berarti kayaknya emerald itu masih sama gitu kan Dia dapet Baby Vigu 3 gitu Anjir Orang hokinya luar biasa sih Gila ya Sekarang ya Di video kita kali Kita ngeliat Se-OP apa nih Baby Vigu 3 Yang susah banget Dapetin teman-teman ya Bahkan mochan aja Udah ngabisin Lebih dari 10.000 emerald Itu gak dapet Ini sangat langka Sangat langka loh Sumpah sangat langka Imagine gak sih Dan dia udah level 80 lagi Nice Oke Kita akan mencoba Melihat Ya Baby Vigu 3 Apakah Apakah OP banget Apa Biasa aja Untuk sebagai pemanding Kita coba bandingin sama Siapa ya Ini karena kita gak butuh dia Dia punya madara gak Aduh dia gak punya madara dong Ya inilah Sasuke lah Sasuke 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 ya Siapa lagi Kita bandingin sama siapa lagi Teman-teman ya Ini Ini bagus gak sih Ini gue gak tau Ini bagus apa enggak Aduh dia gak punya Dia gak punya madara Masa really Wah bener-bener nih Gak punya madara dia Yaudah lah Tapi dia punya speed wagon Anjeng Kok gue gak punya Punya sih speed wagon Fuck Yaudah lah ya Oke Kita akan coba ke Ini aja ya teman-teman Kita coba ke Yang tempat kemarin tuh Yang bisa Infinite Duitnya enak ya Anjir Kalau Tempat kayak gitu Enak gitu Gak perlu nunggu bulma Gak perlu nunggu speed wagon Gitu kan Walaupun Unitnya kadang-kadang Suka Kita mesti spawn manual sih Tapi yaudahlah ya Oke Nanti kita ketemu lagi Oke Teman-teman Ya jadi ini dia Baby Vigu ketiga Teman-teman ya Kalau dilihat sih Agak beda jauh dari yang kemarin sih Cuman lebih bulky aja ya gak sih Lebih gede gitu badannya Terus ada Ada giniannya nih Eggman juga ada sih Cuman ya pokoknya Lebih ada listrik-listriknya lah sekarang ya Kemain kan gak ada gitu kan Tapi emang ini unit keren sih Kalian lihat gak sih HD banget pak anjir Sumpah HD Itu loh HD banget gila Oke Kita coba aja Bentar Ini mana Mana papannya pak Oh itu dia papannya disitu ya Ini ngeselin Bisa gak sih Bisa gak sih Ini dikasih semua gitu loh Apa bisa Gue ganti aja kali ya Gue bikin bossnya lah Kita bikin boss Tapi Darahnya berapa ya Darahnya Darahnya kita banyakin aja teman-teman Gak apa ya Kita banyakin oke Oke 4 juta cukup ya 4 juta cukup teman-teman Dan ntar kita eksponen ntar Oke Kita akan lihat dulu Si Baby Vego ketiga teman-teman Gila dia 555 loh teman-teman Ini murah sih Dia murah sih teman-teman Kita coba taruh sini aja oke Bam Ini dia Baby Vego 3 Dan dia level 80 Dan damage awal-awal Udah 2800 Jelas lebih gede Darah kemarin teman-teman ya SPL masih sama SPL 6 Dan range-nya pun sama 50 teman-teman ya Hmm Apa yang berbeda ya Apa yang berbeda gitu Gue bingung gitu kan Coba kita kasih on win dulu Biar nanti gampang gitu kan Oke Kita Kita spawn aja teman-teman Kita lihat Apakah animasinya sama Apa enggak ya Apakah animasinya sama gitu Bentar gue Oh belum dinyalain Bener-bener Hai dulu pak Oke hai dulu Mari kita lihat Apakah animasinya Itu sama Kayak yang Baby Vego kedua Teman-teman ya Karena kalau sama Rada-rada gimana gitu Ini bedanya damage doang berarti ya Kayaknya ya teman-teman ya Ini bedanya belum gue Berita apa-apa nih Kuat gak ya beginian nih 4 juta anjir bossnya Oke Iya sama teman-teman ya Sama Oke sama Oke lanjutnya pak Kalau gitu kita upgrade aja Langsung teman-teman ya Dia 82 ribu Nambah 5 range Oh dari awalnya udah nambah 5 range pak Oke Dan nambah 129 ribu damage Anjir harganya 82 ribu Tapi ya Emang mahal sih ini unit 1 teman-teman ya Oke Ya kalian bisa lihat Udah update-nya banyak pak Enggak 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 Ini unit mahal nih berarti kayaknya nih teman-teman ya Oke Kalau gitu kita langsung upgrade aja Dia harganya 92 ribu Upgrade ke Eh kedua Kedua Upgrade kedua Dia di 92 ribu Dan nambah 154 ribu damage Dan nambah 5 range lagi Wah ini sepertinya range-nya bagus nih teman-teman ya Setiap upgrade nambah 5 range Liatin Begila damage-nya di 200 ribu pak Gokil Ini mati ya nih boss 4 juta Mati sih Oke Kalau gitu kita langsung aja Upgrade lagi teman-teman Karena belum ada animasi berubah apa-apa ya Tapi damage-nya udah gila sih Ini damage-nya udah gila teman-teman ya Oke Lanjut Upgrade ke 3 160 ribu Nambah 5 range Dan nambah 170 ribu damage Anjir emang mahal apa ini pak Let's go Ikuzo Oke Udah 400 ribu Anjir damage-nya Gila sih Emang gila ini pasung bapak Damage-nya sangat menggokil ya Ini ya baby vego ya Oke let's go Kita upgrade aja Upgrade ke 4 172 ribu Ya it's mahal banget sih Cuma nambah 5 range Dan nambah 181 ribu damage ya Dang man Kenapa harganya begini ya Oke Harganya rada aneh gitu loh Tuh udah gue upgrade Anjir banyak pak Udah kalian lihat gak sih 10 lebih nih Iya ini 10 lebih aja Damage-nya udah 600 ribu Baru sampai sini guys Ini damage-nya lebih Lebih dari 1 juta Lebih Wah gila Ini sangat worth it sih Ini sangat worth it Gue udah bisa bilang dari sini aja Ini udah sangat worth it pak Karena ini aja Kayaknya udah Udah mau ngelebihin Baby vego yang kemarin pak Iya gak sih Kalian bisa lihat Wah gila sih Oke let's go Kita upgrade aja Upgrade yang ke 5 Kalau gitu temen-temen ya 172 ribu Udah nambah 10 range Dan Nambah 200 ribu damage ya temen-temen Ya gila gokil pak Wow nambah 200 ribu damage Dan supablas Mari kita lihat Apakah supablasnya sama temen-temen ya Kita Kita bikin agak banyakan deh gitu kan Jadi kita lihat Animasinya Apakah supablas sama Gila ini aja udah 800 ribu pak Iya gak sih Ini aja udah Udah sama kayak kemarin loh Gila anjir Sama ya Supablasnya sama ya Apakah ada animasi lagi Ini soalnya masih setengah nih Ini banyak anjir 10 nih upgrade-nya nih Eh 9 kayaknya ya 9 ya ini 9 upgrade temen-temen Wah banyak pak Oke let's go Kita upgrade aja Upgrade yang ke 6 berarti sekarang ya 182 ribu Oh dia gak nambah range ya Oke Range-nya 80 berarti sekarang ya Belum nambah lagi Ini sama kayak kemarin ya Range-nya 80 nih Dan nambah damage 200 ribu lagi temen-temen ya Let's go Mari kita lihat Uh oke Udah sejuta pak damage apa Udah sejuta Uh nambah range lagi pak Upgrade selanjutnya Kalian baca nih Upgrade selanjutnya ya Upgrade ke 7 Nambah 10 range Nambah 200 ribu damage lagi Ya Oke harganya 292 ribu Tapi temen-temen ya Udah mahal nih Ini dari sini aja Ini kalian udah butuh Speedwagon pak Ini gila Lihat damage-nya pak Wah ini gokil sih Wah ini baru worth it temen-temen ya Anjir liat range-nya pak Oh my lord Gila udah 90 Oke ini udah gigi sih Oke Upgrade yang ke 8 Temen-temen Kita cepet-cepet aja oke Upgrade ke 8 Ya Ya harganya 322 ribu Nambah 15 range Dan nambah 256 ribu damage pak Wow oke Waduh Gila damage-nya pak Wow ini belum dibuff loh Kemen gue bilang Mungkin baby 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 3 bisa 1,2 1,3 Udah lebih pak Lebih Ini bahkan Ampe 2 juta Ini kayaknya nih Iya kayaknya ini Ampe 2 juta Damage-nya tanpa Dibuff pak Wah gila sih Gila sih Oke Langsung aja kita upgrade Yang ke 9 Temen-temen Ada 10 Kayaknya 10 Apa 11 tuh 10 kayaknya 10 upgrade ya Gue kira cuma 9 Ternyata 10 ya Oke 9 upgrade ke 9 Dia harganya 422 ribu Oh my god mahal sih Ini mahal sih temen-temen ya Mahal ya 422 ribu Dia nambah 274 ribu damage Temen-temen ya Wah anjir Mahal pak Mahal pak Ini unit mahal banget pak Sumpah ini unit mahal banget Tapi ya memang dia Tidak Udah damage-nya Tidak diragukan Lagi temen-temen ya Karena bisa lihat damage-nya lah Ini belum upgrade terakhir aja Udah 1,8 Pak damage-nya Gila gak sih Kita ke upgrade yang paling terakhir aja Temen-temen Kita lihat karena ini ada Animasi baru nih ya Spirit Ball Dia nambah 35 range Nambah 300 ribu damage Berarti totalnya 2,1 juta Damage-nya Tanpa di buff Temen-temen ya 2,1 juta Cuman harganya 500 ribu ya Harganya sama kayak kira nih Anjir Harganya 500 ribu Gila damage-nya Oh anjir Jadi circle EO-nya gede banget Wah ini sangat worth it guys Wah ini sangat Gila circle EO-nya Anjir gede banget Anjir Ini bahkan kayaknya Lebih gede daripada Sasuke deh Iya gak sih Ini lebih gede daripada Sasuke Kita coba lihat Sasuke Kita coba Apakah lebih gede daripada Lebih gede Eh gak gak Bukan lebih gede dari Sasuke Lebih gede daripada Madara Iya gak sih Bukan Sasuke Sasuke emang Kon EO-nya anjir Lihat Sasuke aja 1 juta pada damage-nya pak 1 juta Cuman range-nya Emang lebih jauh Sasuke sih Range-nya lebih jauh Sasuke Cuman Sasuke Kon EO-nya pak Ini kalau kon EO-nya begini Sama circle EO-nya begini Gue lebih milih circle EO-nya sih Jelas lebih gede circle EO-nya Kalau kayak gini Kalian bisa lihat ya Gila sih Dengan damage 2 juta gitu kan Cuman ya harganya kalian bisa lihat Ini totalnya 2 juta 2 juta Berapa nih 1,2 teman-teman 1,2 x 2 aja 2,4 ya teman-teman Ini mahal banget sih 2,4 loh Full upgrade Baby VEgo 3 Ini fix banget Kalian butuh Kalian butuh yang namanya Speedwagon sih Kalau gak ada Speedwagon Wah gila ini mahal banget pak Mahal banget Cuman kita lihat animasinya Oh my god Oh my god Gila animasinya Gila animasi keren banget Animasi keren banget pak Animasi keren banget Animasinya tidak berotak Teman-teman ya Ini Minggir kamu Sasuke Sasuke gembel Udah Sasuke udah pensiun aja Udah anjir Kalau kalian udah punya Speedwagon Udah harus pake ini sih Gila damage sampai 2 juta Tanpa dibawah loh ini ya Gak di buff ini Gak di buff damage-nya udah segini Dan range-nya Wah Range-nya oke sih Gue gak usah pake Merlin aja Udah GG nih range-nya ini teman-teman ya Oke Mari kita buff Kita lihat berapa Damage-nya ini Kayaknya tembus 5 juta nih Kayaknya nih Tembus 5 juta Busee Damage-nya pak 6 juta per 6 detik Hei 6 juta Hei Wah ini baru Ini baru GG teman-teman ya Ini Baru OP Luar biasa ini Ini baru OP ya Ini baru worth it Teman-teman ya Ini kalian nge-spend 10 ribu Emeraton Worth it menurut gue ini Gila sih Gila damage-nya 6 juta Pak Damage-nya 6 juta Kalian bisa lihat pak Apa nih damage begini nih Gak 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 ngerti lagi sih Damage bisa 6 juta tuh Bagaimana ceritanya gitu Damage bisa 6 juta tuh How How Gitu kan How Gila anjir Menggokil Kita lihat lagi damage 6 juta ya Teman-teman ya Wah anjir Anjir Ini sangat worth it Sumpah gue bisa bilang dari awal Ini sangat Sangat worth it Tapi ya Ya kalian masih nyiapin games sih Nyiapin games yang banyak ya Mungkin 30 ribu deh Kalian sediain 30 ribu game deh Paling-paling gak minimal 15 ribu emerald Dapet lah ya teman-teman ya Jadi 30 ribu game gitu kan Setengahnya kan Ya itu banyak banget sih Cuma ini Satu aja Ini udah bisa ngalahin Madara Bisa ngalahin Sasuke Cuma lagi Awisnya tadi Namanya Gilgamesh Udah sangat kalah Apa ini pak Gilgamesh udah gak ada apa-apanya Anjir Gilgamesh ya Damagenya Gilgamesh Gila Cuma ini Jauh lebih gila lagi pak Apa damage 6 juta per 6 detik Anjir Gokil sih Per 6 detik loh guys Anjir Gak per 10 detik 6 anjir 6 Anjir sih Ini leader Leaderboard Udah gak Udah gak tau lagi Gue leaderboardnya Udah pasti unit meta Teman-teman ya Ini unit meta Ini salah satu damage Paling gede di game ini pak Yang pernah gue liat ya 6 juta per 6 detik Gila dia 12 detik aja Udah 12 juta Dia macam pak Wah gila sih Ya ini worth it sih teman-teman ya Worth it Cuma ya Sekali lagi Sekali lagi Ini susah banget Dapetin ya teman-teman ya Gue udah liat beberapa orang Lebih dari 10 ribu aja Itu gak dapet Satupun baby vego Yang biasa Teman-teman ya Baby vego biasa Satupun gak dapet 10 ribu emerald pak Kalian dapetin ini Dengan resiko kalian sendiri Teman-teman ya Ya ini emang Kalau menurut gue Salah satu cara Madaw atau fruity Untuk memiskinkan Para player sih Yang punya gem Hampir ratusan ribu ya Nah ini Ini saatnya Madaw dan fruity Membuat kalian Jadi jatuh miskin gitu kan Gara-gara nge-gacha Buat baby vego Karena di emerald Gak ada pity pak Itu yang di ajal gitu kan Jadi mau Kalian bener-bener Emang pure hockey Baru dapet Gue aja Speed wagon gak dapet-dapet Sampai sekarang Percaya apa enggak teman-teman ya Ini orang dapet baby vego Dengan di bawah 10 ribu emerald kayaknya Wah Gila nih yang saya namanya Dive ini Gue hack aja lah Akunnya enjing Buat gue lah bangke Teman-teman yaudah lah Oke Ya itu dia untuk Baby vego 3 Ini Wah gila nih One of the best unit In the game cuy You have to get it Kalau kalian punya banyak emerald ya Kalian punya banyak gem Simpenan kali ya Nah You have to get this man Ini meta cuy ya Ini meta baru nih Ya Thank you sekali lagi Buat si Dive nih ya Untuk 2 hari kemarin Kemarin gue pinjem akun dia Sekarang gue pinjem lagi Karena dia dapet gitu kan Baby vego ketiga Ini orang sangat senang sepertinya Eh dajal Lu sangat beruntung anjir Yaudah lah ya Oke Thank you teman-teman Yang udah nonton Dan yang udah sampe akhir Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah sampai jumpa Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye bye Ciao Baby baby run Baby baby run It's a ride Baby baby run No I won't run No I won't run